Kita kembali ke Tanah Air Pemirsa, KPK terus melakukan penelusuran dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ya, terbaru Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagiono, datang memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi. KPK memanggil sejumlah saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian. Salah satunya adalah meminta keterangan dari Kasdi Subagiono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Ia datang ke KPK hari ini dan menjalani pemeriksaan secara langsung. Pemanggilan saksi ini untuk melengkapi barang bukti setelah sebelumnya KPK mendalami sejumlah dokumen yang disita saat penggeledahan di rumah dinas Mentan dan juga kantor Kementerian Pertanian. Sebelumnya KPK telah memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga beberapa orang lainnya untuk dimintai keterangan demi mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dari Jakarta, Ismalia Okimahendra, INews, melaporkan. Pemirsa hari ini, Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik KPK dalam perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ya, dan untuk mengetahui rencana ini, Pemirsa kita akan segera bergabung dengan rekan Muhammad Syuhilmi yang sudah berada di gedung KPK Jakarta. Selamat pagi Hilmi, jam berapa kira-kira Ex-Menteri Syahrul Yassin Limpo ini akan memenuhi panggilan KPK? Apakah ini sudah terkonfirmasi di dirinya akan hadir? Ya, selamat pagi Ayah Oca dan juga Pemirsa. Benar sekali, rencananya pada hari ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian pada pagi hari ini yang dijadwalkan pada pukul 10. Namun, informasi terbaru yang kami terima dari kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo mengatakan bahwa yang bersangkutan pada hari ini berhalangan hadir karena saat ini sedang berada di Makassar, Sulawesi Selatan untuk menemui Sang Ibu Unda. Kemudian informasi yang kami dapat bahwa untuk hari ini, kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo akan mengunjungi KPK untuk memberikan surat keterangan dan juga akan melakukan penjatualan ulang terkait pemanggilan Syahrul Yassin Limpo sebagai saksi pada hari ini. Dan dapat kami sampaikan bahwa sebenarnya pada hari ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini akan menjalani pemeriksaan kedua di mana sebelumnya SYL pernah menjalani pemeriksaan pada bulan Juni lalu. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini terjerat kasus di KPK yakni atas tiga dugaan kasus yakni pemerasan dan jabatan, gratifikasi, dan juga pencucian uang. Bahkan KPK pada akhir September lalu sudah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di antaranya di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo ketika itu ketika masih menjabat sebagai Menteri Pertanian pada 28 September yang lalu di mana tim penyidik KPK menemukan sejumlah barang bukti di antaranya sejumlah dokumen kemudian uang senilai 20 miliar rupiah dan juga sejumlah 12 senjata api yang saat ini kasusnya ditangani oleh Mabes Polri. Kemudian sejumlah saksi juga telah diperiksa bahkan dalam dua hari berturut-turut kemarin KPK melakukan pemeriksaan terhadap jajaran dari Kementerian Pertanian di mana pada hari Selasa kemarin pada tanggal 10 Oktober 2023 KPK melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen Kementan Kasdi Subakyono yang dipiksa selama 11 jam dengan dicecar sebanyak 17 pertanyaan oleh penyidik KPK. Kemudian sebelumnya pada Senin 9 Oktober 2023 yang lalu Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta juga menjalani pemeriksaan di KPK selama 7 jam lebih lamanya. Dan untuk saat ini KPK juga telah melakukan pencekalan terhadap 9 orang di mana diantaranya yakni Syahrul Yassin Limpo kemudian istri, anak dan juga cucunya kemudian sisanya yakni dari jajaran Kementerian Pertanian antara lain Sekjen Kementan Kasdi Subakyono Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta Kabiro Organisasi dan Kepegawaian Kementan Zulkifli, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan Tommy Nugraha dan juga Kabiro Umum dan pengadaan kesegjenan Kementan Sukim Supandi dan atas sejumlah barang bukti dan juga gelar pekara yang telah dilakukan oleh KPK namun untuk saat ini KPK belum juga mengumumkan siapa tersangka dalam kasus ini sementara demikian ya baik, terima kasih Hilmi telah melaporkan langsung dari gedung KPK pemirsa demikian laporan dari Hilmi dari Jakarta terima kasih, selamat bertugas kembali selamat menikmati Terima kasih